Tasab, E-Bagawat, 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 E-Bag Seperti kumpulan bunga-bunga, dapat dirangkai menjadi banyak karangan bunga. Demikian pula dalam satu kelahiran manusia. Banyak sekali kebajikan yang dapat dikumpulkannya. Pemimpin pujabati, para bapak, ibu, saudara-saudari, umat buddha yang berbahagia. Pada kesempatan minggu hari ini, kita bisa bersama-sama berkumpul, membaca parita, meditasi, dan juga kita punya kesempatan baik. Karena kita dapat belajar dhamma, ajaran sang buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian. Di dalam dhamma dinyatakan, kicang sadamat sawanam. Sungguh sulit untuk dapat mendengarkan dhamma. Sungguh sulit untuk mempraktekan dhamma. Tetapi para bapak dan ibu, hari ini, merupakan satu kebahagiaan. Karena dapat berkumpul, dapat berjumpa, bersama-sama belajar dhamma. Sebagai perumah tangga, di dalam masyarakat buddhis. Di dalam masyarakat buddhis itu, masyarakat dibagi dua. Ada yang hidup sebagai perumah tangga. Dan ada yang hidup sebagai bukan perumah tangga. Menjadi perumah tangga maupun bukan menjadi perumah tangga, semuanya adalah pilihan. Memilih berdasarkan kecocokan. Mana yang cocok, itulah yang kita pilih. Maka seolah-olah kita dibedakan antara perumah tangga dan bukan perumah tangga. Tetapi sesungguhnya itu semua adalah pilihan. Karena kita hidup di dunia ini, kita mesti ingat, setiap orang tidak mau menderita. Setiap orang ingin bahagia. kadangkala di masyarakat ini, definisi bahagia itu sangat sulit sekali. Mengapa? Berbeda dengan definisi dhamma. Karena kebahagiaan yang umumnya orang raih dan orang rasakan, adalah kebahagiaan yang sifatnya indriyawi. Muncul dari mata, muncul dari telinga, muncul dari hidung, muncul dari lidah, muncul dari sentuhan. Dan itu semua bisa Anda rasakan bergantung dengan yang di luar Anda. maka kalau Anda bahagia, kadangkala Anda melihat yang indah. Ketika Anda melihat yang tidak indah, Anda menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena itulah yang disebut bahagia indriyawi. Makan enak, bahagia. Tidak enak, tidak bahagia. Apalagi bayarnya kemahalan. Kecuali kalau dikasih cuma-cuma, tidak enak, tidak soal. Tapi itulah yang sering perumah tangga rasakan. Bahagia di luar. Dan akhirnya, karena berangkat dari luar, semua bergantung di luar. Ketika perumah tangga menjalin hubungan, juga sama. Akan menjadi tidak bahagia kalau bergantung sama yang di luar. Mestinya kalau pagi, kamu buat sarapan untuk saya. Mestinya kalau saya pulang, kamu sambut. Mestinya kalau saya pekel, kamu bijetin. Ketika itu semua tidak dirasakan, mulai awal problem. Maka dama inilah yang membantu kita ada bahagia. Tapi bukan di luar. dengan dama inilah, kita diajak membuat satu kebahagiaan dalam batin kita. Maka kalau hari minggu, bapak dan ibu, seperti pesan bandai-bandai dulu, ayo ke sini, jangan ke sana. kalau duduk juga begitu, duduk di sini, jangan di sana. Kalau duduk di dekat pohon yang jauh, kecuali memang datangnya telat, beda. Tapi udah datang duluan, cari tempat yang buah pohon, apakah kita memperoleh dama? seandainya memperoleh hanya separuh. Kenapa separuh? Dipotong ongkos jalan. Jadi kalau yang datang duluan, kesinilah. Karena kesempatan dama inilah, kita bisa merasakan bahagia yang luar biasa. Bukan bergantung sama yang di luar. Maka kalau hari minggu anda datang, datanglah dengan keyakinan. Bukan datang sekedar datang. Bukan duduk sekedar duduk. Tetapi duduk mendengarkan. Buka telinga lebar-lebar. Karena disitulah petunjuk kehidupan. Semua masalah ada jawaban. Kalau anda sungguh-sungguh mendengarkan dama. Siapa tahu di kehidupan masa lalu anda, anda sudah belajar dama, bisa merubah diri anda. Mendengar sepotong, bisa merubah. Di India itu ada raja besar. Namanya Raja Asuka. Asuka Mauraya. Raja besar di India. Namanya raja itu ya seperti orang-orang pada umumnya. ketika negeri seberang kaya raya makmur. Maka siapapun yang jadi raja itu pasti ingin menyerang dan ingin menguasai. Tetapi suatu ketika Raja Asuka ini sedang mengalami batinnya tidak bahagia. Gelisah, cemas. suatu ketika Raja Asuka ini melihat Samanera kecil duduk dengan tenang di bawah pohon tenang. Kemudian Raja Asuka mendekat yang mulia ajarkanlah dama untuk saya. Samanera kecil mengatakan apa? Saya hanya tahu cuma sedikit. oh yang mulia ajarkan dama sedikit tidak apa-apa. Kemudian Samanera kecil mengucapkan Apamado Amatang Padang Pamado Macuno Padang Kemudian Raja Asuka mengatakan stop saya mengerti. Apa artinya kewaspadaan adalah jalan menuju tanpa kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mendengar kalimat dama yang sepotong. Hati yang semula gelisah, yang semula cemas. Jadi ah saya mengerti. Punya pengertian dama aduh bahagianya. Tapi kalau tidak punya pengertian dama aduh susahnya. Kok hidup kok begini begini terus. Kalau hari minggu kalau tidak pergi liburan karena ini bulan-bulan liburan ya datanglah datang ke sini jangan ke sana ke sini karena disinilah kita bisa belajar dama kehidupan anda akan ketemu dengan problem pasti sudah diatur kayak apapun sedemikian rupa problem ada. Tidak ada kehidupan tanpa problem. Hidup tidak ada yang namanya hidup tanpa masalah. Tapi kenapa kita bisa melewati itu semua punya pengertian dama. Kalau kita punya pengertian dama maka sang Buddha katakan kita memang sulit tetapi kalau kita bisa memperoleh bahagianya melebihi maka dikatakan permata yang sesungguhnya adalah permata Buddha permata dama dan permata sangga bukan batu ake permata Buddha kenapa dikatakan permata Buddha karena Buddha yang paling tinggi karena Buddha penunjuk jalan kalau kita punya keyakinan kepada Buddha selamatlah kita menyeberangi samsara ini kehidupan akan menemukan samsara ada orang saya tidak takut mati benar tetapi apakah anda tidak takut dengan samsara sekarang jadi manusia belum tentu besok jadi manusia maka sekarang kita yang jadi manusia gunakan sebaik baiknya hari minggu kewihara karena biasanya banyak godaannya banyak godaannya banyak godaannya maka kita datang ke sini belajar dhamma belajar dhamma maka dhamma ini akan memberikan satu kebahagiaan bagi kita kalau anda datang dengan keyakinan duduk di depan Buddha Rupang duduk saja dengan keyakinan aduh senangnya tapi kalau duduk pikirannya mikirin utang aduh susahnya tapi kalau duduk dengan keyakinan hari ini saya bisa datang kewihara hari ini saya bisa berdana aduh bahagia kebahagiaan bisa timbul bukan karena yang di luar semata tapi dari dalam diri kita maka perumah tangga sang Buddha memberikan gambaran bagaimana supaya perumah tangga ini bisa menjalani hidup bisa merasakan kebahagiaan ada empat dama yang perlu dijadikan pegangan pegangan dalam hidup ada empat dama yang harus dan perlu diingat bermula dari mengingat timbulah niat praktek kalau tidak diingat mana mungkin bisa praktek kita mengingat kita praktek kalau tidak ingat tidak mungkin maka dengan berajar dama mendengar dama kita ingat lagi apakah dama yang pertama saca saca artinya kejujuran dapat juga diartikan sebagai orang yang bisa tepat janji maka kalau kita ingin bahagia kita mesti punya yang namanya kejujuran dan mau menempati janji janji kita maka jangan sembarangan nyebar janji kalau memang tidak bisa kenapa nanti kita jadi tidak tenang maka umat buddha itu kadang-kadang bante minta jadwal tunggu dulu lah kenapa nanti kalau sudah janji tidak ditepati kapan cari ganti penggantinya hari penggantinya kan jadi pikiran juga jadi kalau tidak bisa nantilah kalau sudah dekat-dekat sudah dekat-dekat akhirnya jadi tidak bisa juga tapi sudah menjawab jadi di dalam karania metasuca sudah dikatakan siapa yang mengharapkan kedamaian dikatakan juga disitu sakou juca suhujuca jujur sungguh jujur kalau kita mengharapkan kedamaian kalau kita mengharapkan keharmonian kebahagiaan jujur sungguh jujur jadi memang hidup di perumah tangga karena kejujuran membuat kepercayaan kepercayaan membuat hubungan jadi erat kalau tidak jujur yang ada adalah curiga kalau curiga pikiran jadi tidak tenang lah kalau saya dibohongi bagaimana banding ingat bapak ibu kalau dibohongi jangan lantas marah tanya karena segala sesuatu di dunia ini itu ada hukum sebab akibat kenapa dia tidak jujur pasti ada sebabnya mungkin suaminya tidak jujur sama istrinya ada sebabnya kenapa kalau di desa-desa itu ya namanya hidup pas-pasan cari uang sulit ada uang sedikit istrinya minta-minta terus maka bapak ini tidak kehilangan akal duitnya digulung rapi digulung lah rapi kemudian dimasukkan ke dalam topi saya tidak punya duit ini lihat nih eh tanpa sengaja panas dibuka topinya jatuh duitnya kalau tidak punya yang namanya kejujuran jadi curiga semestinya kalau melihat hal ini kalau kita punya damah kita tidak marah kita bertanya kenapa bapak sembunyikan ya ibu sih ada sedikit diminta ada sedikit diminta terus saya bagaimana mikir jadinya jadi segala sesuatu kalau seandainya dihadapan di rumah anda ada yang tidak fair ada yang tidak jujur janganlah lantas kita marah marah itu laksana api bisa membakar apa yang sudah ada tahun bersama bisa hilang dalam sekejap saja jangan suka marah jangan suka emosi kalau mengalami ditipu tanyalah kenapa karena segala sesuatu itu ada sebabnya kalau kita mengerti kita jadi tenang kalau tidak mau mengerti jadi terus curiga terus curiga dari curiga kecil sampai curiga besar maka kita belajar dhamma ini sang buddha membekali karena perumah tangga ini kan beda-beda satu sama yang lainnya jadi pasangan hidup ini kan beda-beda supaya mengikat supaya hidup bisa dilewati hingga tua bersama-sama tali pengikatnya adalah kejujuran ini tali pengikatnya maka kalau ada apa-apa unek-unek ya subahlah diceritakan dan juga kalau seandainya punya janji mau belikan istri ini mau carikan suami ini tidak mampu berterus teranglah karena kalau tidak berterus terang nanti merasa jadi orang ditipu dulu katanya ini kemarin saya dapat kiriman dari supir saya yang ada di Pusdiklat dia lucu sekali lucunya bagaimana eh kenapa dulu kamu kok tidak ngomong terus terang sama saya kalau kehidupan anda seperti ini kenapa kamu tidak terus terang dia bilang apa saya sudah terus terang harta saya cuma kamu satu-satunya kamu gak percaya kan dia tidak punya rumah dia tidak punya apa-apa dia punya cuma kamu saja benar juga jadi dia tidak bisa menuruti apa yang dia mau ya karena dia memang berasal dari tidak mampu maka kalau kalau dapat sajungan begitu jangan langsung terbue kamu adalah harta saya satu-satunya langsung polen hati-hati 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 nanti kalau dapet yang sanjungan begitu kamu adalah harta satu-satunya saya dia tidak punya duit tidak salah dia benar hanya anda aja yang oh itu makanya ya kalau kita tidak bisa menempati janji kita jujur tidak ada waktu yang terlambat orang yang jujur tidak akan terlambat tapi kalau sudah dibiasakan berlarut-larut jadi terlambat maka damai inilah mengingatkan kita karena kehidupan perumah tangga bermacam-macam banyak hal yang dialami kan sudah percaya maka kejujuran yang sudah diberikan jagalah yang dulu tidak jujur itu urusan dulu sekarang berubahlah mumpung belum ketahuan kan benar daripada berubah kalau sudah ketahuan baru berubah sudah fatal oh banting indir saya kan tidak menyebut nama hanya mengingatkan saja jadi damai ini seperti pager yang membuat kita selalu terarah kepada kebaikan ini tidak boleh ini tidak boleh kok banyak tidak bolehnya pager aman coba kalau anda punya rumah lantai lantai tiga kemudian punya anak tangga kemudian tidak ada pagernya apa yang terjadi resiko terbesar kalau tidak hati-hati ya yaudah maka damai ini kejujuran harus anda pegang kalau orang tuanya jujur anaknya jadi jujur nanti jadi generasi yang serba jujur tapi biasanya ibu-ibu mengajarkan anaknya ini kadang-kadang iya eh nanti ya kalau ada orang datang ya bilang ya ibu tidak ada ya ditanya ibunya dimana tadi ibu bilang ke saya ibu tidak ada siapa yang mengajarkan orang tua maka ibu-ibu dan kalon ibu-ibu diingat nih kalau orang ditipu itu tidak bahagia maka kita jangan ajarkan itu maka kehidupan perumah tangga yang membuat anda bahagia kalau semuanya bisa saling jujur bahagia bukan tergantung apa yang anda punya bukan kalau anda punya segala-galanya rumah punya kendaraan punya tabungan punya tapi kalau tidak ada kejujuran apakah bahagia tidak lihat saya sudah sebel lihat itu belum bicara bayangkan maka dama ini membuat kita bahagia punya kejujuran yang harus anda ingat yang kedua dama 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 itu artinya bisa mengendalikan pikirannya sendiri bukan mengendalikan pikiran orang lain kadang-kadang perumah tangga ini suami istri kadang-kadang itu istri ingin mengendalikan pikirannya suaminya suami juga ingin mengendalikan pikirannya istrinya mustahil mustahil tidak mungkin orang diri sendiri tidak bisa jaga pikirannya sendiri tidak mungkin maka kalau anda di rumah tangga ingin bahagia keluarga ingin bahagia menjaga hubungan tetap bahagia jaga pikiran masing-masing pikirannya dijaga sendiri-sendiri jaga pikiran perlu latihan diingat latihan meditasi ingat harinya ya hari Rabu hari Kamis hari Jumat yang tidak punya kesibukan datanglah kesini karena tempatnya disini ikut meditasi jangan gunakan alasan bantai sekarang tidak ada di Damacaka itu bukan urusan tapi anda bisa latihan disini karena itu berguna bermanfaat bagi anda kalau pikiran anda sendiri anda kendalikan anda bisa menghandle yang di luar tinggal di kota besar tidak mudah jalan macet lama-lama pikiran jadi ikut macet juga jalanan berisik lama-lama pikirannya juga jadi berisik juga maka kita perlu mengarahkan diri kita melatih menjaga pikiran pikirannya dijaga menjaga pikiran supaya pikirannya tidak berkeliaran ingat kebahagiaan bukan di luar ada di dalam jangan berpikir ingin merubah yang di luar tidak mungkin rubahlah pikiran anda karena yang di luar tidak mungkin tunduk kepada kita tapi kalau kita melatih pikiran kita lama-lama pikiran akan tunduk kepada kita jangan biasakan pikiran anda mengembara semaunya harus kasih batasan ya yang mudah-mudahlah tidak usah yang sulit-sulit ya ingat sang buddha duduk meditasi pikirannya kalau meditasi ngelamun kemana-mana dipikirkan ingat sang buddha 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 terus tidak putus buddha 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 yang stresnya hilang yang punya hutang-hutangnya hilang buddha 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 ya kenapa karena tidak melekati meskipun nanti bayar tetapi beban tidak ada di dalam pikiran meskipun banyak masalah bisa sedikit diturunkan mengingat kualitas buddha terus buddha 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 arahang 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 siapa itu arahang arahang adalah arahat orang yang telah mengalahkan keserakahan kebencian kegelapan batin kenapa kita menderita karena kita masih serakah masih benci gelap batinnya semoga dengan mengulangi arahang arahang kita juga ketularan ketularan jadi arahat juga kalau diingat bukan arahang arahang lalu apa yang anda ingat anda akan mencari yang di luar mencari yang di luar tidak ada batasnya capek apakah anda tidak capek capek kalau tidak mau capek berhenti duduk santai pejamkan mata arahang sama-sama duduk wijacara nasampano kualitas buddha dimunculkan baca dengan keyakinan jangan baca seperti keput-keputan yang penting tepat selesai bante ini bukan sekedar membaca namanya nusati itu artinya perenungan maka siapa yang paling dekat dengan kita buddha kita bisa selamat dari lingkaran samsara karena bisa bertemu dengan buddha kita tidak menderita karena kita mendengar dhamma dari sang buddha maka latihan dasar munculkan dalam diri anda ingat kualitas buddha buddha nusati itu di dalamnya adalah kualitas-kualitas buddha arahang arahang sama-sama buddha wijacara nasampano sugato loka widu anu taro purisadama sarati sata dewa manusanang buddha bagawa terus diulang apakah itu akan membawa perubahan pasti yang semula temperament jadi down turun temperamentnya yang semula mudah stress turun juga yang semula ragu-ragu jadi yakin apa yang anda yang ragu-ragukan dari sang buddha sang buddha adalah sata dewa manusanang guru para dewa dan manusia loka widu pengenalan segenap alam kalau anda berbuat baik akibatnya begini deskriptifnya sangat jelas bukan hanya katanya maka kalau menjaga pikiran pikirannya jadi damai sudah pasti membiarkan pikiran sudah pasti susah maka sang buddha punya kualitas loka widu pengenalan segenap alam beliau mengenal makhluk-makhluk kenapa ada yang begini ada yang begitu kenapa kita tidak diajarkan untuk ya ikuti saja pikiran-pikiran yang buruk-buruk kenapa tidak boleh karena ada akibat yang akan mengikuti maka dikatakan sungguh satu kebahagiaan kalau kita bisa bertemu dengan damai maka latihan meditasi dari yang sederhana arahan 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 budo 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 kadang-kadang umat buddha ini pakai gelang itu gelang malah 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 tau kan malah malah itu bahasa pali artinya itu untean malah jadi kalau anda punya malah duduk-duduk yang budet-budet itu loh kalau gak tau daripada anda bengong pegang budo 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 kualitas buddha kita munculkan karena anda hidup di alam ini tidak ada yang pasti ada guru meditasi ditanya bantai sekarang tinggal dimana sekarang disini maksudnya bantai tempat domesilinya dimana tidak ada ditanya benar-benar mengapa jawabannya begitu karena di alam samsara tidak ada yang pasti hari ini di damacaka besok belum tentu hari ini di peluit besok belum tentu maka tidak memberi satu jawaban yang pasti tidak tau dimana bangga tinggal tidak tau kenapa samsara tidak pasti maka kalau anda hidup di rumah tangga jaga pikiran anda pikiran anda perlu anda jaga anda kepingin apa jangan dituruti tanya dulu jangan lantas kita kemudian protes dulu janjinya apa-apa yang saya mau dituruti sekarang saya minta anda dikasih kalau dikasih bagaimana bandai jaga pikirannya yang perlu anda jaga adalah pikiran anda latihan menjaga pikirannya punya damah bisa mengendalikan pikiran kenapa ada problem yang kecil jadi besar yang besar jadi tambah besar karena perumah tangga rata-rata tidak bisa dia betul enggak jangankan hidup di dalam rumah tangga ketemu teman ngobrol satu sama lain ngobrol ketemu lagi ngobrol ketemu lagi ngobrol banyak ngobrol maka kalau ada sedikit masalah langsung diobrolkan ketemu temannya eh tanya-tanya tanya-tanya banyak tanyanya cobalah latihan untuk silent ditutup saya enggak bisa diem bante memang ada gangguan sarap diem itu kan gampang cuma mulutnya ditutup pernah diem kemarin ada retret anak-anak dijiapus tiga hari saya menemani ternyata ngurusi anaknya orang juga susah juga itu anaknya orang berapa kali saya suruh kalau makan diam ada yang ngambil piring ngomong lagi diam terus sudah duduk bareng makan dikomentari lagi diam saya baru noleh begitu langsung temannya bilang apa diam diam betapa sulitnya betapa sulitnya kalau anak-anak saja tidak dilatih nanti gede-gedenya jadi komentator semua bisanya cuma komentar orang dikomentari bales komentari maka rumah tangga akan jadi rumit ruwet kalau semuanya pada komentar komentar maka kalau ada satu ngomel diem aja terus ngapain budo 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 pikirannya damai karena kalau anda tanggapi karena ada jawaban yang tidak perlu dipikirkan ada jawaban yang tidak perlu dipikirkan tidak semua jawaban harus dipikirkan ada jawaban yang tidak perlu dipikirkan sudah mumat urusan diam ketemu jawabannya dipikir mateng mateng bisa tidak jadi maka perlu latihan mengendalikan pikiran dimulai dari mengendalikan ucapan kalau pikirannya tidak kalau ucapannya tidak dijaga saya yakin pikiran anda juga seperti itu adanya anda belum cerita saya sudah tahu kenapa kok sudah tahu memang munculnya suara dari pikiran pertama ngempet ngempet dalam pikiran dia itu ya begini begini ngempet di dalam pikiran lama lama karena sudah penuh tumpah juga maka latihan latihan jaga pikiran anda kalau tidak bisa nafas masuk nafas ke luar itu dari sarana sarana jaga pikiran sebab pikiran anda tidak mengembara karena kehidupan bahagia bukan terletak yang di luar merubah yang di luar sekalipun anda juga tidak bahagia anda punya rumah mungkin chatnya luntur anda berpikir kapan bisa ngechat ini rumah ketika di chat apakah langsung bahagia memang awalnya akhirnya bisa ngechat cuma sampai disitu besok ada lagi hal yang baru jadi bukan ada di luar maka jaga pikiran ini sangat berguna apalagi anda hidup di tengah-tengah kota yang ya semuanya saling berkompetisi jaga pikiran anda jaga pikiran anda itu harta yang bisa menjaga kita menyelamatkan kita menjauhkan kita adalah pikiran kita kita jauh dari perbuatan jahat karena pikiran kita kita latih kita bisa berbuat jahat karena kita biarkan pikiran kita maka sungguh satu keberuntungan kalau bapak ibu bisa sejenak melatih pikirannya demikian pula kalau puja bakti baca parita bacalah dengan sungguh-sungguh itu juga melatih pikiran anda sendiri jangan mentang-mentang apal kemudian baca parita suaranya keluar tangannya arah sama sang hudu tapi tangannya begini apa yang didapat tidak ada saya saya bukan kritik yang di luar tidak ada kaitannya jadi tidak ada kaitannya dengan yang di luar tidak ada hanya meluruskan saja jadi supaya anda datang ke biara baca dengan sungguh-sungguh arahang arahang bawa pikiran anda pada arahang jangan biarkan karena itu semua akan melatih pikiran anda nanti di rumah pikiran anda sudah dilatih dilatih dihadapkan kita bisa menjawab ini sudah pernah sekalipun fisiknya menderita membuat batinnya jadi kacau dia akan mengatakan ini sudah pernah kalau kita mengatakan sudah pernah sudah pernah sudah pernah tidak menghirankan lagi tapi kalau jarang kewihara fisiknya berubah jarang kewihara menganggap ini baru pertama kalinya kalau kita sering mendengarkan dama sang Buddha sering menyatakan dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada satu jengkal pun bagian yang bebas dari penyakit coba dicari di mata disebut sakit mata di telinga disebut sakit telinga di kulit disebut sakit kulit di hati disebut sakit liver terakhir fisik ceritanya tadi jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada satu jengkal pun bagian yang benar-benar tanpa diserang penyakit maka maka kalau kita ada sakit sudah pernah kapan ribuan kehidupan pernah anda lalui sekarang sakit bantai stadiumnya empat sudah pernah kapan bantai masa lalu kalau anda sudah pernah anda tidak heran oh memang fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki memang bisa sakit tapi kalau jaga pikiran pikiran tidak mungkin ikut sakit itu yang saya muda ajarkan renungkan renungkan sakit baru sakit panu aja udah geger baru sakit panu udah geger ini siapa yang bawa jamur ini padahal kalau makan pengennya jamur terus maka latihan jaga pikiran ini berguna bagi bapak ibu suatu saat namanya perubahan itu pasti bayangkan 20 tahun lagi apa yang terjadi tidak tahu kalau sekarang 50 tahun 20 tahun lagi berapa 70 kalau sudah 70 kayak apa gak usah dipikir rumet-rumet fisiknya jaga pikiran kalau saya 70 apa yang saya lakukan ya bantai nanti kalau ke wihara naik angkot berapa kali gak mampu eh jaga pikiran dari sekarang meskipun tidak sampat ke wihara saya sudah bangun wihara dalam hati saya punya meta punya karuna punya mudita punya upeka wihara dalam pikiran dari mana latih jaga pikirannya punya kasih sayang tidak mudah marah berasal dari mana jaga pikiran punya ketenangan seimbangan dari mana punya upeka dari mana jaga pikiran seandainya tidak sempat ke wihara tidak bisa datang ke wihara dalam batinnya sudah terisi meta karuna mudita upeka wihara wihara sesungguhnya maka jaga pikiran anda latih berisik yang di luar diam aja kan latihan upeka biarin itu urusan dia lah kan biasanya teman-teman kadang-kadang kita sudah upeka tapi teman-teman itu ngompor-ngompor kamu dibegitukan kamu terima mestinya kamu lawan jawab saat ini saya sedang menyempurnakan upeka parami jawabnya begitu oh iya ya semestinya saya lawan juga ya nah itu anda tidak tidak menjemurahkan parami kadang-kadang kan punya teman kan begitu tuh ada teman yang baik ada teman yang tidak baik sudah latihan tenang seimbang ngompor-ngompor mestinya kamu lawan kamu biarkan dia mencak-mencak begitu sudah lah urusan dia upeka tenang pikirannya nanti lihat dia mau cungkir balik kita hanya tersenyum itu urusan dia punya upeka maka latihan dimulai dari jaga pikiran jangan mudah marah jangan mudah benci memang hidup kita dihadapkan pada hal yang menyenangkan tapi tidak sepatutnya kita membagi yang tidak menyenangkan karena kita menerima yang tidak menyenangkan akibat dari tanaman kita sekarang peti kok protes sekarang peti kok protes ini tanaman sendiri kok protes kalau sudah tahu itu tanaman sendiri jangan tanam lagi latihan jaga pikiran kalau pikiran anda jaga satu langkah keberhasilan batin bisa anda rasakan jadi bisa menjaga pikiran itu yang kedua nanti di rumah diingat ada sedikit jaga pikiran masing-masing nah dia mulai provokasi-provokasi bante ngaca anarki bante nah diem diem aja itulah caranya menjaga pikiran kita diem saja latihan diam supaya keluarga menjadi tetap harmoni pikiran juga tetap tenang kemudian yang ketiga yang perlu dimiliki adalah punya yang namanya kanti kanti adalah sabar orang yang sabar adalah orang yang tahan menderita semuanya adalah hasil daripada latihan anda bisa sabar kalau anda mau melatihnya anda bisa kuat batin anda kalau anda mau melatihnya maka disebut parami itu adalah hasil daripada latihan sering dilatih sesulit apapun latihan sabar namanya sabar tahan menderita maka kalau ada orang komentar orang sabar ada batasnya berarti dia tidak sabar kan tahan kita tahan tahan dengan apa yang kita alami memang kehidupan akan ketemu dengan hal ini tapi apa yang kita temui ini juga akan berlalu dari kelapa gading mau ke sunter banyak jalan yang kita lewati ada jalan yang rusak nanti kalau kita lewati ya berlalu begitu saja tidak usah nuntut saya akan lewat kalau diperbaiki kapan anda akan sampai sunternya kapan anda akan sampai di pantai seberang kalau sakit sedikit nunggu kalau sudah nyaman saya baru mau jalan tidak akan sampai maka untuk membantu kehidupan kita menjalani kehidupan kita hidup perumah tangga maupun bukan perumah tangga selalu dimunculkan sabar kan tidak mudah bantai ya memang perlu latihan 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 termasuk disini saya juga melatih bapak ibu saudara ceramahnya agak sedikit panjang supaya anda juga agak sedikit sabar kadang-kadang umat buddha itu begitu kalau ceramahnya lama sudah tapi dengan mendengarkan sabar saya yakin bapak ibu inilah latihan fisik bisa anda latih lama-lama batin bisa anda latih nanti akan berakibat sama batinnya sudah terlatih fisiknya juga jadi terlatih maka disini kita latihan latihan sabar panas sedikit tidak soal untung masih bisa merasakan panas jadi merupakan satu keberuntungan dalam hidup kita kalau kita punya dhamma isi daripada dhamma adalah sabar maka pesan sang buddha waktu di hari maga beliau berpesan ganti para mangta potitika kesabaran adalah cara untuk melatih batin maka kita nanti dihadapkan pada hal-hal yang mungkin diluar bikin hati kita tidak nyaman bikin mata kita jadi tidak enak sabar menerima keluarga yang begini begitu sabar karena anda bertemu ada kaitan masa lalu itu pasti saya ketemu dengan anda juga ada kaitan masa lalu juga gimana bantik tidak tahu karena kalau tidak mungkin kita bisa ketemu kalau di sebelumnya tidak pernah ketemu saya bukan nyocok-nyocokan pasti ada hubungan maka orang yang bisa bertemu dhamma seperti siswa-siswa sang buddha yang mencapai arahat mencapai kesucian dengan mudah bisa ketemu dengan dhamma itu bukan hanya pertama kalinya dulu-dulu sudah pernah maka seperti cerita-cerita buddhist di dalam riwayat-riwayat para arahat diceritakan mereka mencapai arah dengan mudah duduk meditasi arahat bukan hanya sekarang dulu sudah pernah ketemu sekarang anda bertemu dengan dhamma dulu sudah pernah ketemu nah kalau sekarang ada orang bantik dulu dia mengenal dhamma sekarang dia tidak mengenal dhamma bagaimana bantik kasihanlah dia dia tidak mengerti ada batu yang melebihi batu akik apakah permata itu permata buddha dhamma dan sangga mengapa dikatakan sebagai yang paling tinggi karena dia bisa membantu menyeberangkan kita dari lautan samsara maka latihan sabar diomeli sama istrinya kan kata bandik sabar udahlah nanti juga berlalu kan begitu latihan tidak selamanya orang marah itu juga ada batasnya bukan hanya orang sabar orang marah juga ada batasnya tidak mungkin dari setahun kemudian marah terus kalau seandainya ada setahun marah terus cepat mati itu orang maka kalau dimarahin ah paling juga berlalu sabar jangan terprovokasi sabar jadi di keluarga anda tetap harmoni punya kesabaran yang keempat punya kemurahan hati jaga murah hati memberi apa yang kita punya apakah material maupun secara batinnya membagi apa yang kita punya ada sedikit dibagi ada sedikit dibagi maka kalau kita sering membagi maka tidak sulit batin kita untuk berbagi tapi kalau kita sulit berbagi sulit sekali melatih batin untuk berbagi salah satunya adalah memaafkan itu juga berbagi kalau tidak pernah berbagi sulit sulit sekali maka dengan punya kemurahan hati ya kita dimana-mana banyak teman dimana-mana ya banyak jalan lah karena intinya apa yang kita tanam yaitu kita petik selalu dapat kemudahan intinya begitu kalau kita murah hati orang juga murah hati sama kita juga yang semula pulit-pelit nyoh begitu yang semula tidak peduli jadi care jadi hal apapun itu bisa mucijat dalam bahasa umum yang sering kita dengar itu bisa terjadi kalau Anda punya kemurahan hati Anda tanam kemurahan hati maka di sekeliling Anda juga akan bermurah hati sama Anda hukum alam itu begitu kalau kita mempermudah kita akan dipermudah kalau kita memperasulit kita juga akan diperasulit maka kalau ada orang memperasulit kita jangan lantas nanti saya balas stop kenapa nanti Anda juga akan mengalami kesulitan berikutnya kalau sekarang dipersulit Anda punya tekad tekadnya apa kalau ada kesempatan saya bisa mempermudah orang saya akan permudah orang karena karena apa yang kita tanam akan kembali kepada kita kemurahan hati membuat keluarga jadi harmoni saling berbagi tugas di rumah satu sama lainnya mau berbagi oh bahagia sekali tidak hanya yang belakang ngurusi belakang yang depan ngurusi depan tapi bisa ya bersama-sama berbagi satu kebahagiaan bisa merubah yang di luar keluarga bisa yang dulu mungkin ya mungkin tali persaudaraannya agak kurang deket dengan memberi bisa maka anak-anak itu sangat suka dengan poponya tidak semua popo disukai sama cucunya hanya popo yang suka kasih angpo yang cucunya sukai itu kekuatan juga memberi kemurahan hati tapi tidak selalu harus materi dijaga ditanya ya dikasih lah apa-apa jadi kita kalau jadi yang sudah tua-tua kita punya cucu bagaimana supaya cucu kita juga mau deket dengan kita jangan cucunya dekat-deket kita bilang anak kecil bisa menurut sudah buat persepsi nenek galak nanti dijauhi dijauhi maka kita bisa kemurahan hati bisa mengikat memperhangat keluarga keluarganya menjadi harmoni maka semua ini bisa kita munculkan dalam diri kita dari dalam yang di luar tidak bisa pasti menjamin anda tapi yang dalam pasti menjamin anda seandainya yang di luar mungkin berubah kita tetap bahagia dhamma ada dalam diri kita maka sebelum ditutup pesan hari minggu kalau tidak kemana-mana kesini jangan kesana ya semoga apa yang saya sampaikan di hari minggu ini sebagai renungan bapak ibu sudah sekalian agar dalam menjalani hidup kita ini kita bisa memunculkan yang namanya kejujuran bisa mengendalikan pikiran sabar dan bisa punya kemurahan hati karena itu semua jadi parame dari tumpukan kebajikan yang akan berguna tidak hanya kehidupan saat ini tapi kehidupan selanjutnya dimanapun kita tinggal kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik dan akan jauh dengan sahabat-sahabat yang tidak baik itulah manfaat dari belajar dhamma sekian terima kasih semoga anda berbahagia semoga keluarga anda berbahagia semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 selamat menikmati